Cak ini jujur ya Cak, kira-kira di TPN itu ada rasa takut gak ketika putra presiden berada di kubu sebelah? Ada perasaan was-was dan takut ya? Sama aja sih, walaupun anak presiden... Ini anak presiden lho Pak. Walaupun gak anak presiden, ini kontestasi mas. Siapapun yang akan menjadi konsestan, akan kita harus dihadapi. Jadi kita tuh gak boleh mundur. Sebagai tim, tidak boleh pesimis. Sebagai tim harus optimis. Apalagi sosok yang kita mau jual, itu tidak hanya untuk kepentingan tim, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Jadi tidak, bagi kami sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dan keresahan. Mau siapapun ya, mau anak presiden atau orang biasa ya? Orang biasa, sama aja. Yang paling penting bagaimana kita menyiapkan program, menyiapkan sosok yang bisa diterima oleh rakyat. Semoga rakyat Indonesia masih memiliki akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, siahtera buat kita semua. Om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tiga calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kini saatnya mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan para bakal calon yang sudah mendaftar ini atau calon ini sudah membentuk tim pemenangan nasional. Dan di timnya Pak Ganjar sudah ada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dan telah hadir bersama dengan saya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Beliau bernama Pak Sunanto. Saya akrabnya panggil saja Cak Sunanto. Kenapa? Karena beliau berasal dari Jawa Timur. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam Mas Febi. Luar biasa Cak Sunanto atau Cak Nanto. Cak, bisa diceritakan enggak? Bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi juru bicara TPE-nya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, Cak? Ya, pertama kami diutus partai, direkomendasikan oleh Partai PNI Perjuangan. Karena saya menjadi kader PNI Perjuangan. Jadi disulkan dan dipilih untuk menjadi bagian dari proses pemenangan Pak Ganjar. Untuk menyampaikan apa yang menjadi visi-visi, menguatkan, segaligus memedukasi publik tentang bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini layak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Ya, Cak, bisa diceritakan enggak? Situasi pemilu kali ini berbeda dengan dua pemilu sebelumnya. Dua pemilu sebelumnya head on. Calonnya cuma dua pasangan calon. Sekarang ini tiga lah. Sampai detik ini tiga. Dan tidak ada incumbent. Apakah ini juga mempengaruhi situasi dalam pilpres ini seperti Cak Nanto rasakan? Dibandingkan dengan, tentu pemilu yang lalu meskipun tidak terlibat langsung kan mengikuti ya? Apa ada bedanya, Cak? Sebenarnya proses 2014 kan sama ketika 2014. 2024 ini kan sama ketika proses awal Pak Jokowi mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sitasinya kan sama. Waktu itu semua partai besar ke Pak Prabowo. Semua partai mendukung Pak Prabowo ya? Juga PDI Perjuangan waktu itu menjadi bagian salah satu yang pendukung utama Pak Jokowi. Jadi sama saya kira-kira. Sekarang kan bedanya karena kalau dulu kan head to head dengan partai lain. Sekarang kan situasinya kalau sekarang di kami itu kan Pak Presiden, Gibran, Kader PDG Perjuangan. Yang dipinang oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ya mungkin itu situasinya. Jadi seolah-olah lawannya adalah kadernya sendiri. Jadi jadi PDI lawan PDI dong gitu. Ya kira-kira situasinya begitu. Ya ya. Prinsipnya kalau di kami di TPN selalu menjelaskan bahwa komitmen untuk menyampaikan visi-misi. Entah track record proses berdasarkan kebutuhan bangsa ini. Berdasarkan kebutuhan tentang pembacaan situasi ini. Maka Ibu Bika memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Fetendi. Dua sosok menurut kami adalah yang sangat ideal memimpin bangsa ini. Cocok gitu. Klub gitu ya. Klub. Saling melengkapi. Memiliki proses yang panjang, lengkap. Apalagi Pak Mahfud. Keras Protika sudah pengalamannya di situ. Dan Pak Ganjar legislatif, indikatif. Jadi saya kira sudah teruji. Jadi tidak lagi untuk mencoba-coba. Tidak karena proses ambisi. Tapi karena proses ada kebutuhan besar ketika ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Mekawati bersama Pak Temen Dukung. Kak Sunanto, mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan bertanya kepada Anda mengenai putusan MK yang sangat kontroversial. Yang memberi kesempatan kepada Gibran Raka Buming Raka yang kader PDI Perjuangan untuk menjadi calon mati presiden. Apakah bisa dijelaskan enggak sikap partai dan TPN Ganjar Mahfud ini gimana? Melihat fenomena yang suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya terjadi. Kalau prinsip hukumnya sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud. Bahwa MK tidak memiliki legal polisi untuk memutus perkara ini. Awal setelah proses pengujian MK. Jadi kena prank lah semua masyarakat Indonesia itu kan. Putusan pertama sampai kedua, ketiga masih menolak, keempat baru ini. Tapi intinya ada kaosel undang-undang juga yang mengharuskan kita juga mengikuti. Intinya boleh tidak boleh, suka tidak suka, proses itu harus kita jalani. Fingnal dan mengikat. Artinya maka pasangan siapapun yang berumur membeli pelasarat itu harus kita ikuti. Oleh sebab itu maka di kami di PDI Perjuangan dan TPN ini soal biarkan rakyat dan akademisi yang memiliki penilaian yang sangat kuat. Tidak lagi menggugat apapun karena tidak ada saluran hukum lagi yang bisa kita gugat. Dan itu menurut kami yang paling penting adalah bagaimana kita tetap fokus menjelaskan, menyampaikan Ganjar Mahfud ini adalah sesuatu yang pas memimpin bangsa kita ke depan. Karena apa? Pak Mahfud trigger hukumnya jelas. Pak Ganjar tentang birokrasinya juga sudah jelas. Bagaimana inovasi, bagaimana milenial gitu sebagai fondasi yang sangat besar porsinya. Maka tidak lagi karena anak muda menurut kami. Tapi karena bagaimana orang yang bisa memintingkan dan memberikan ruang terhadap anak muda. Itu ya yang menurut kami. Tapi kalau kita lihat apakah ini merepotkan TPN nggak? Kondisi ini. Jadi di satu sisi Gibran Raka Buming ini secara formasi kader PDI Perjuangan. Karena kan belum ada pengunduran diri atau surat resmi yang memberhentikan dia sebagai kader. Di satu sisi Pak Jokowi juga dianggap sebagai kader utama PDI Perjuangan. Tetapi orang semua tahu lah bahwa beliau tentu men-support anaknya dong. Apakah ini juga akan mempengaruhi strategi dan pola dari TPN untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Tanpa adanya situasi seperti ini pasti akan repot. Namanya juga proses demokrasi pasti akan repot. Tapi yang paling penting bagi kami saat ini tidak lagi membicarakan cawapres yang diusung oleh partai lain. Kami lebih fokus bagaimana memenangkan Pak Ganjar Mahfud ini bisa diterima lah ya. Kalau kita menguntung-untung tari orang lain. Jadi kalau memikirkan orang lain malah ininya nggak ada keurus ya? Ya nggak jalan. Di sini partai tidak jalan. Maka ini memicu kami begitu bahwa pemirikan spirit kepada kader-kader PDI Perjuangan dan TPN. Bahwa ruang kita tidak semudah apa yang kita bayangkan. Maksudnya dulu kita memikirkan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sosok yang ideal bisa diterima. Kan ribon lah ya. Pasca dideklarasikan kan tingkat kepercayaan publiknya sangat tinggi. Ektabiliternya juga sangat tinggi. Artinya oh ini harapan rakyat. Maka linier lah keputusan Ibu Megawati memutuskan Ganjar Mahfud linier dengan suara hati rakyat. Dan semoga ini tidak goyah lah kira-kira. Iya, 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 iya. Gitu kira-kira. Cak Sunanto, kalau boleh saya bertanya. Sepengetahuan Anda sebenarnya gimana sih hubungan antara PDI Perjuangan TPN dengan Presiden sepanjang yang Anda tahu? Sebenarnya saya baik-baik saja mas. Komunikasi sebagai Presiden Kepala Negara baik-baik saja. Apalagi kan juga dulu kalau kita lihat sejarahnya lebih dekat mana sih sebenarnya dengan sosok Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu adalah salah satu tim pemenangan di Jawa Tengah waktu beliau mau maju juga. Sama-sama dari Jawa Tengah. Sangat dekat lah. Dan pada ujungnya nanti apakah memilih pada siapa, resursusnya seperti apa. Saya kira kita hormati sebagai proses pilihan individu kan. Jadi selama, yang paling penting, fair kan. Ruang demokrasi kita di tengah kebebasan tanpa ada tekanan, tanpa menggerakkan resursus yang aparatu negara kira-kira. Artinya kami berapa Pak Jokowi tetap menjadi negarawan. Tidak menggunakan pemenang dan kekuasaannya untuk memenang. Karena pasti orang yang curiga. Kecurigaan itu penting. Tapi saya melihat Pak Jokowi tidak akan begitu. Oh gitu, yakin ya? Ada keyakinan bahwa Pak Jokowi tidak akan menyalahgunakan pemenang dan kekuasaannya sepanjang menjadi Presiden. Sama selama menjadi Presiden. Hubungan darah itu pasti, relasi itu pasti. Tapi bagi kami, dengan rekod Pak Jokowi, dengan PDI yang sudah mengusungnya kira-kira selama ini, ini bukan soal balas budi ya. Tapi ini soal bagaimana pemimpin bangsa mengawal demokrasi dengan fair, jujur, dan adil. Jurdil lah kira-kira, di tengah situasi seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan balas budi. Jadi artinya PDI Perjuangan tidak kepingin menjadikan momentum ini. Mana balas budi kau kepada kami? Jadi kami merasa bahwa ya sudah diputuskan dan sudah bersikap. Kan apa yang diumumkan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa saya dukung semuanya. Walaupun dia anak saya, sudah sangat merastui. Biarkan publik dan rakyat yang akan menilai itu semua. Dan kami merasa bahwa, kalau misalnya dilihat dari perjalanan kita, yang banyak membackup Pak Jokowi, salah satu terbesarnya adalah PDI Perjuangan. Ketika dicelak, mau dicacimaki, PDI Perjuangan. Sampai sekarang, tidak ada perubahan sikap PDI Perjuangan untuk membantu Pak Presiden Jokowi dalam melakukan kerja-kerja kenegaraannya. Karena kami merasa dan merasa bertanggung jawab bahwa apa yang sudah diusulkan adalah juga menjadi bagian dari perjalanan PDI Perjuangan. Sampai paripurna, Oktober ke depan ya. Cananto, kalau kita ngobrolin soal politik belakangan ini, kan orang merasa bahwa pasar yang perlu direbut itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena memang elektoralnya tinggi. Nomor satu Jawa Barat, nomor dua Jawa Timur, dan kemudian nomor tiga Jawa Tengah. Dan apakah betul juga timnya Mas Ganjar ini, tim pemenang ini juga memberi perhatian khusus kepada dua wilayah ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah? Ya kalau mau menang harus menjadi perhatian. Effortnya perhatian dalam konteks bahwa semua negara, semua daerah tetap akan menjadi perhatian Ganjar Mahfud di dalam memberikan ruang dan harapan ke depan. Tidak hanya harapan, dengan track record yang sudah dibangun. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, kan Pak Mahfud juga dari Jawa Timur, Pak Ganjar di Jawa Tengah. Artinya kami tetap solid, konsisten, bergerak untuk menangkan Pak Ganjar Mahfud ini dalam kankah bahwa ini bukan hanya coba-coba. Proses ideologisasi, PDI perjuangan tidak serta-merta bisa berubah. Boleh berkonflik di internal, boleh ada perseturan proses, kan sunatullah lah kira-kira. Hukum alam ya, tidak akan mungkin kita proses selaras terus. Tapi pada yang harus diakui bahwa kader-kader perjuangan itu sangat militan kan Pak. Artinya tetap konsisten, mati melok banteng. Berbeda dengan satu pemimpinan di partai, tapi dia tetap akan menjadi banteng. Tidak akan berubah. Artinya dua daerah karena jumlah penduduknya besar, karena ini suara rakyat kan, maka semua kandidat akan memikirkan untuk itu. Tidak hanya kami, semua bagaimana fokus memenangkan di dua daerah besar yang lain tetap menjadi perhatian juga. Jadi kami tidak membeda-bedakan wilayah ya, cuma effortnya harus lebih banyak. Karena misalnya satu daerah yang DPT-nya kecil, bukan berarti tidak ada effort, tapi mungkin disesuaikan dengan bagaimana relawan-relawan, simpatisan, terus tim-tim yang ada di kami untuk selalu mengetuk sesuai dengan perintah ibu, mengetuk hati dari pintu ke pintu dan untuk masyarakat itu. Oke, saya sudah nonton. Kebetulan dalam Pilpres kali ini, ada dua calon wakil presiden yang berasal dari Jawa Timur. Pak Mahfud dari Jawa Timur, Caimin dari Jawa Timur. Dua-duanya punya culture yang mirip, sama-sama punya basis di pesantren lah, dulu pernah jadi cantri. Nah, apakah ini juga menjadi satu perhatian juga buat tim pemenangan nasional Pak Ganjar, Pak Mahfud? Karena ada unsur Caimin ini di Jawa Timurnya. Gimana ini, Caplan? Kalau melihatnya semua kan fokus ya, pemilih yang mengaku NU kan besar ya. Misalnya, kebetulan saya Muhammadiyah kan, kita kira-kira bukan berarti tidak menjadi perhatian, tapi konsepnya itu, dua orang ini akan bertarung memperebutkan dua masa Jawa Timur yang ada. Tapi saya kira sama-sama memiliki segmen ya. Kan kalau Mahfud ini, Madura, Tapal Kuda, gitu. Dari segi kedaerahan ya. Tapi menurut saya tidak hanya itu. Ini tidak hanya persoalan daerah. Ini persoalan proses dan seseorang. Oh, proses dan seseorang ya. Artinya yang memiliki integritas, kalaupun dia ada satu daerah tapi tidak baik misalnya, itu belum tentu. Belum tentu ya. Jadi saya melihatnya bukan fokus, oh karena Pak Mahfud dari Madura terus Madura. Enggak, tapi yang perlu kita jual nilai proses Pak Mahfud, kesederhanaan, berani, terhadap membongkar ketidakbenaran. Artinya tidak direcukin oleh keluarganya, bahkan anaknya. Itu kan contoh yang perlu dibangun bagi pejabat-pejabat kita ke depan. Jadi tidak ada privilege siapapun. Walaupun kita punya anak-anak siapa-apa pejabat, dia tidak memiliki privilege. Biarkan proses ruang yang menentukan usaha orang lah kira-kira yang. Dan ini yang kami terus dorong bahwa, tidak ini soal usaha, soal jati diri, integritas seseorang yang bisa membangun bangsa kita ke depan. Ya, ya, ya. Kita kira-kira. Oke, Cak Sunanto, pasti TPN sudah melakukan mapping lah ya. Ya. Pemetaan, ya. Dan itu biasa lah. Di mana-mana. Kalau boleh saya tahu, selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang effortnya perlu dibangun oleh timnya Pak Ganjar sama Pak Pak Putu, di mana aja, Cak? Selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya? Jawa Barat. Jawa Barat, ya. Karena dia elektorannya nomor satu. Bukan soal elektorat. Dari berbagai Pak Jokowi, berapa kali? Dua kali. Berada kemarin juga kalah di Jawa Barat, kan? Jadi tidak naik-naik lah, kira-kira. Tapi, Jawa Barat, Banten, DKI itu kan menjadi ini. Tapi yang paling selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasti Jawa Barat menjadi salah satu ya, yang kemungkinan terus di effortnya harus dikencangin. Ya, ya. Karena di samping suara pemilih, tapi juga bagaimana relasi kolaborasi, persepsi ya, dan petik orang-orang Jawa Barat terhadap PDI Perjuangan, misalnya. Itu butuh effort yang budaya ya, tidak akan istan ya, gitu kira-kira. Ya, ya, ya. Maka dibutuhkan sosok untuk yang bisa mengklikkan rekonsiliasinya jelas terhadap bahwa ini bukan kepentingan daerah, tapi kepentingan bangsa kita. Yang kita pertaruhkan adalah bangsa Indonesia. Kalau salah memilih, maka ke depan tingkat capai Indonesia emas 2045, pasti kita tidak ada capai. Maka, kalau fondasi gerak cepat, sat-sat, gitu. Sebagai konsepsi visi-visi Pak Ganjar ke depan, saya kira dua sosok ini menurut saya ya, karena di TPN sangat tepat untuk memimpin bangsa kita ke depan. Oke, Cak, ini jujur ya, Cak? Cak, kira-kira di TPN itu ada rasa takut nggak ketika putra presiden berada di kubu sebelah? Ada perasaan was-was dan takut ya? Sama aja sih. Walaupun anak presiden... Ini anak presiden lho, Pak. Walaupun nggak anak presiden, ini kontestasi, Mas. Siapapun yang akan menjadi konsestan, akan kita harus dihadapi. Jadi kita tak nggak boleh mondor. Sebagai tim, tidak boleh pesimis. Sebagai tim, harus optimis. Apalagi sosok yang kita mau jual, itu tidak hanya untuk kepentingan tim, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Jadi tidak, bagi kami sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dan keresahan. Mau siapapun ya, mau anak presiden atau orang biasa ya? Orang biasa, sama aja. Yang paling penting bagaimana kita menyiapkan program, menyiapkan sosok yang bisa diterima oleh rakyat. Semoga rakyat Indonesia masih memiliki akal sehat. Tidak hanya soal manipulitik, tapi ini sosok yang bisa secara rekod, track record, itu dilalui dan berpikirnya ke depan mau ngapain. Kita mau pasrah kepada siapa. Itu yang paling penting. Jadi tidak hanya tidak perlu resah, ini biasa aja, Mas. Konstalasi demokrasi ini begini-begini, ya biasa aja. Problemnya apakah anak presiden diberikan kewenangan, epot lebih, itu kan ya berarti harus bersyukur. Tapi yang paling penting bagi kami, anak muda sama posisinya. Manusia, rakyat Indonesia sama posisinya. Siapa yang memiliki upaya dan epot yang tinggi, bekerja keras, ruangnya adalah sama. Jadi tidak hanya orang duduk-duduk, misalnya orang-orang berjabat, terus oh kamu paling depan larinya. Enggak juga. Maka ruang ini yang selalu di TPN selalu dibahas. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini dengan konsepsi ruangnya sama. Kami hanya menjadi jembatan, pemerintah harus menjadi jembatan, memberikan ruang. Bukan malah menegasikan atau membiarkan. Kedepan adalah memberikan ruang anak-anak muda, kreativitas anak muda. Karena kita melihat, sekali lagi tidak hanya persoalan pertawangan internal. Kita harus peningkatan sumber daya keluar. Itu harus mulai dipersiapkan, sehingga kita tidak terjebak. Apalagi sekarang kan batas-batas kewilayahan itu sudah tidak lagi ditempuh dengan jalan kaki atau naik motor. Sudah dengan teknologi juga sudah bisa tahu. Artinya, bagi kami sampai sekarang pembahasannya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua sudah diatur oleh yang maha kuasa. Tinggal kami sebagai tim sukses. Berikhtiar. Berikhtiar mencapai apa cita-cita mulia itu dengan strategi yang baik. Karena begini, ini banyak orang atau kalangan menyatakan bahwa TPN-nya Pak Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan ini terlalu pede, sombong. Tidak mau bergaul. Karena merasa bahwa dia adalah partai yang paling besar di Republik ini. Benar kan, seperti ini? Enggak juga. Jadi, kami maka PDI Perjuangan misalnya. PDI Perjuangan kan berhak mencalonkan diri. Artinya, begini, konstelasi politik itu bukan soal komunikasi selalu dibuka. Komunikasi Pak Ganjar, ibu sudah ketemu. Tapi kan ada mekanisme partai yang memang perlu dipahami juga oleh partai lain. Misalnya, makanya gerindra. Penetapan Pak Ganjar kan semua dilibatkan. Penetapan Pak Mahfud semua dilibatkan. Memang yang mau ngomongkan, memang Ibu Mikawati karena ada semua yang diatur di dalam kongres itu, keundangannya di Ibu Ketua Umum. Artinya, ya biasa lah mas. Kadang-kadang menganggap perlu, sudah diayomi, dianggap kurang. Sudah diberi, masih kurang. Dikasih pipi, dikasih pipi kiri, minta pipi kanan. Habis dikasih pipi kanan, minta hati. Kira-kira, minta jantung ya. Keluasan dalam proses komunikasi politik sudah kami lakukan. Artinya... Tapi bukan berarti, wah sombong, merasa besar gitu kan. Kan selalu yang diframing kepada... Kalau besar kan, orang besar kok sombong. Kalau besar, apapun enggak dianggap sombong, itu sudah besar mas. Ngapain sombong? Itu logikanya kan. Yang perlu besar kalau orang kecil, boleh sombong gitu. Saya orang kecil ya harus sombong bikin. Biar agak terangkan. Kalau sudah besar, ngapain? Ngapain sombong sudah besar. Baik, Kak Sunanto. Jadi begini, ini muncul kabar juga barangkali sebagai jurubis saya juga bisa memberikan clearance lah. Bahwa PDI Perjuangan, TPN ini merasa kecewa. Lalu kemudian kepingin melakukan manoeuvre politik. Yaitu menarik dukungan di kabinet pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal tersisa beberapa bulan ke depan. Ya setahun lah kurang gitu. Bener nggak? Pengetahuan saya tidak ada ya mas. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi memang dihembuskan oleh orang-orang yang memang ingin mendiskritkan partai. Dan ingin memica belahkan gitu. Ada kemarin gambar PDI juga digibarkan oleh ngakunya si Pantisan. Ya, ya. Tidak ada gitu kan? Aneh gitu. Kato PDI itu nggak begitu. Tidak begitu ya. Kato PDI itu biasanya tertip, samin awatok, nah dalam kontep. Kalau sudah diputuskan. Kalau prosesnya, kalau tahu sendiri. Dengan ames ya? Waktu penetapan Pak Ganjar, uh, baru. Di internalkan maksudnya. Satu sama lain bertahun. Tapi kalau sudah diputuskan, gerak cepat. Hati-hatinya kami melihat bahwa memang banyak untuk memframing, misalnya membenturkan Ibu Mbukwati dengan Pak Jokowi gitu-gitu kan. Gitu kira-kira terus. Artinya siapa yang diuntungkan dan siapa yang menimpali itu beda-beda tipis lah. Tapi kami merasa bahwa pilihan politik, Pak, apa, Menteri dan sebagainya itu kan pilihan presiden. Dan orang kader-kader yang sudah dititipkan itu bagaimana bekerja sebagaimana mestinya untuk membantu rakyat. Bukan untuk membantu partai, tapi membantu rakyat. Karena itu milik rakyat kan. Dan membantu presiden. Kalau soal kecewa dan tidak kecewa, biarkan hati masing-masing. Jadi makanya mana ada PDI Perjuangan melakukan upaya, efek sangat tinggi untuk melakukan serangan. Tidak ada ya? Slow aja gitu ya? Iya. Jadi memang ketika ada kader misalnya mau nyerang, pasti-pasti ada perintah sama Ibu. Tidak usah dilayani. Tidak usah ditanggapi. Itu perintahnya. Kita fokus bergerak bagaimana memenangkan Gajar Mahfud dan PDI Perjuangan untuk menyentuh hati rakyat. Terus aja begitu. Kalau misalnya ini kan kalau mau nyerang, tidak begini model PDI, Pak. Kalau misalnya, kalau jenengan bukan tahu sejarahnya. Ini partai yang sudah diterpa dari asam garam. Dari penderitaan, dari ancaman, dan sebagainya. Kami tetap solid bagaimana memperjuangkan. Kira-kira suara-suara marhaid, suara rakyat itu. Jadi partai wong cilik misalnya menjadi satu slogan kami. Karena misalnya memikirannya adalah kekuasaan apapun itu bisa akan berganti. Maka sekali lagi berkuasa, memanfaatkan untuk kebaikan. Itu prinsip yang selalu diajarkan oleh Ibu Mikawad. Ya, akhir-akhir ini kan selain diframing bermusuhan dengan Pak Jokowi ingin menarik Menteri di kabinnya. Juga terakhir ada video yang seolah-olah menunjukkan Bu Megani menghempaskan tangannya Pak Jokowi ketika Rakerna. Apalagi, kan di-edit itu. Itu kan aku ada di situ, Mas. Saya hadir di Rakerna situ. Jadi waktu ada mau turun Pak Goh. Mau turun kan memang Ibu dibantu. Dibantu ya karena beliau sudah sepuh ya. Jadi dibantu terus sama Pak Ganjar yang menghempaskan Jokowi. Ketika sudah dibawa, kan dia mau ngomong, mau ngobrol. Masa masih gandengan lagi? Iya, iya, iya. Ya kan kan pasti di-edit diginiin. Enggak juga, kan dia masih itu ngobrol. Biasa aja ya, setelah nyampe ya sudah. Ya sudah, sejakannya sudah bisa. Sudah nggak butuh dibantu lagi, maksudnya dipegang lagi. Bukan langsung dihempaskan. Dan Pak Ganjar juga dilepas. Kecuali Pak Ganjar enggak tetap dipegangin. Enggak juga, kan. Karena Anda juga ada di situ waktu itu. Iya, artinya. Waktu itu saya kira, saya merasakan suasana yang sangat mengembirakan. Karena framing luarnya. Karena saya baru ketemu tiga sosok di dalam satu forum itu. Framingnya adalah persebrangan. Di situ agak sejuk, kan. Iya, iya, iya. Lihat pidatu Pak Jokowi, pidatu Bumega, sama-sama mendukung, dan sama-sama sebagai kader PDI Perjuangan, kan sama-sama tidak ada perbedaan. Bahkan mendukung bagaimana Pak Ganjar setelah dilantik visi pangan, kodolatan pangan, sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Kayak gitu pesan Pak Jokowi waktu itu. Langsung biar sat-sat-satut bekerja. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada framing yang, ya memang dunia... Itulah politik ya. Dunia politik tinggal bagaimana kita merasakan bahwa masyarakat harus sadar, harus, bukan sadar ya, harus banyak membaca sumber-sumber lain, tidak terframing oleh satu sumber yang saya kira malah mengkendirikan diri kita dan menimbulkan banyak permusuhan. Dan kalau sudah permusuhan, kita sudah di mana mau bangun bangsa, kalau sudah terus permusuhan. Jadi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana bangsa ini maju, gerak cepat, sekaligus bagaimana penegakan hukum menjadi salah satu upaya besar dengan hadirnya Ganjar Mahfud untuk diperesin. Karena kata Pak Mahfud itu kan selalu bilang, kalau 50 persen penegakan hukum ini bisa tertangani, masalah bangsa, kita selesai. Jadi kira-kira begitu mas, baby. Cak, ini pertanyaan pamungkas dari saya ya. Sekarang itu banyak orang merasa bahwa Pak Jokowi, Bumega nggak baik-baik saja. Kemudian di framing. Sebenarnya apa sih? Menurut analisis Cak Nanto, kenapa orang berupaya untuk membenturkan Medawati sama Jokowi? Ya, logikanya Pak Jokowi ini kan presiden, kader PDI Perjuangan, ada kadernya yang mau maju, gitu kira-kira begitu lah mas. Terus ada yang baru, terus mau mengambil, mengamini apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, gitu kira-kira begitu lah modelnya. Jadi menurut saya secara pribadi, saya tidak terlalu dalam ya. Tapi sepengamatan saya sebenarnya, ya normatif saja. semua perjuangan apa yang berjuangan untuk kepentingan bangsa, kan manusia harus diingatkan, kalau misalnya baik Pak Jokowi, misalnya ada yang berbeda, pasti Ibu akan menyamakan. Apa nggak sebaiknya begini? Tapi keputusan akan tetap di presiden. Tapi memberikan masukan kan hak semua orang. Apalagi pengusung. Masa nggak punya hak sama sekali? Kita pengusung, sudah menjadi bahagia. Terus nggak boleh ngasih saran. Kasian amat. Artinya, saya kira Pak Jokowi juga menerima. Ada yang misalnya, misalnya keyakinannya, sesuai dengan faktanya, Pak Jokowi tetap jalan, misalnya kebijakan-kebijakannya. Artinya, Pak Jokowi kan bisa mendengarkan semua orang. Jadi artinya, semua orang mau didengar, untuk kebijakan yang lebih baik. Kan nggak mungkin cuma satu orang. Artinya, kalau saya melihatnya bahwa, biarkanlah dinamika itu berjalan itu. Tapi yang paling penting, jangan mancing di air keruh lagi. Artinya, mari kita adu gagasan. Mari kita adu perencanaan program. Jangan selalu didapkan. Walaupun Mas Gibran masih kado PDIP, Pak Jokowi. Terus, ini di framing saja terus. Itu kan, menurut saya, nggak sehat. Artinya, ini kan, kalau ada masalah, satu sama lain, kan, ini persoalan yang, individu, Pak. Tidak perlu, kau ikut-ikut juga. Misalnya, sama jendengan, biarkan kami yang menyelesaikan. Itu kira-kira. Kalau ada masalah. Tapi saya tahu, saya nggak ada masalah. Dan jangan dibikin-bikin, seolah-olah ada masalah. Masalah, true. Antara kata kuncinya tadi ya, jangan memancing di air. Jadi, memanfaatkan situasi agar, untuk kepentingan kuasa saja, kekuasaan saja. Tapi bukan untuk, masyarakat tidak terjadaskan. Hanya disuguhi oleh, disuguhi oleh permusuhan personal. Kan nggak asing. Terus, gimana ke depannya? Menang, habis itu dilepakan, apa begitu modelnya? Habis itu canji maki lagi. Apa begitu karakter dan budaya kita? Kan nggak begitu. Budaya silaturahmi, budaya gotong royong, yang selama ini menjadi fondasi dasar kita, itu harus benar-benar dipertahankan. Bedaan politik itu biasa, mas. Jangan dianggap, terus ketika berbeda pilihan, terus persaudaraan kita putuskan, aneh. Sekarang tugas kami di TPN, bagaimana menjelaskan, mengkampanyekan, sosok Pak Ganjar Mahfud ini, adalah sosok yang pas, melanjutkan ke pemimpinan 2024. Oke. Tribunas, demikian, ngobrol kita luar biasa dengan, jurubicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Cak Sunanto. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Atas obrolan kita, moga-moga semua berjalan aljar, dan negeri ini bisa melewati, tahun politik dengan baik. Amin. Saya Fefi Maindra Putra, pamit undur diri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sjahatra buat kita semua, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan tetap jangan lupa, bahagia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, sampai jumpa, jumpa, Terima kasih.